Kisah bulan jatuh di Pejeng, Bali. Desa Pejeng sudah dikenal dunia sejak tahun 1705, ketika G.E. Rumpius, ahli ilmu hayat, menulis mengenai, bulan Pejeng, yang sampai sekarang disimpan di Pura Penataran Sasi. Diceritakan dahulu kala di langit ada dua buah bulan yang menerangi dunia ini. Pada suatu hari salah satu bulan tersebut jatuh ke bumi, tepatnya di sebuah desa yang bernama Desa Pejeng. Di desa tersebut bulan tidak jatuh ke tengah melainkan tersangkut di atas sebuah pohon besar kira-kira seperti pohon beringin. Karena jatuhnya bulan tersebut, masyarakat Pejeng menjadi panik karena mendapatkan sebuah kejadian besar dan tidak diduga-duga. Akibat bulan tersebut juga, keadaan alam Pejeng menjadi terang-benderang, bahkan tidak pernah ada malam dengan kata lain situasi desa Pejeng siang terus. Setelah sekian lama keadaan Pejeng terang-benderang, hal ini sangat tidak dikehendaki oleh para orang yang memiliki niat buruk, khususnya para pencuri atau maling. Para maling ini tidak bisa menjalankan misinya di tengah keadaan yang terang, karena mereka biasanya beraksi pada situasi yang gelap supaya tidak diketahui oleh masyarakat. Akhirnya para maling mengadakan suatu pertemuan di sebuah tempat untuk mengatasi masalah tersebut, mereka pun mendapatkan sebuah solusi yang cukup unik, yaitu berniat untuk mengencingi bulan tersebut. Mungkin hal ini dilakukan karena mereka beranggapan bahwa bulan yang bersinar terang tersebut adalah benda yang suci sehingga jika dikotori atau dinodai maka kesuciannya akan hilang dan otomatis cahayanya pun akan padam. Untuk menjalani aksinya tersebut maka ditunjuklah salah seorang maling yang dinilai memiliki kemampuan serta keberanian yang cukup tinggi. Singkat cerita pada keesokan harinya, maling yang ditunjuk tersebut menjalani rencana yang sudah dipersiapkan matang-matang, dia langsung naik ke pohon besar tempat bulan tersebut. Sesudah di atas pohon dia tidak tinggal diam lagi dan langsung mengencingi bulan tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata hal yang diinginkan benar terjadi yaitu bulan itu padam dan tidak mengeluarkan sinar lagi, dan pada pinggiran bulan tersebut menjadi sedikit pecah akibat tetesan air kencing si maling. Pecahan ini sampai sekarang masih ada pada nekara yang dianggap bulan, dan si maling yang mengencinginya langsung mati. Peristiwa padamnya bulan tersebut kembali menggegerkan masyarakat desa Pejeng, di mana mereka merasa sangat terkejut karena bulan yang sebelumnya bersinar terang menjadi redup. Masyarakat lalu menyelidiki apa penyebab kejadian ini. Selanjutnya mereka menyelidikinya ke atas pohon tempat bual itu berada, ternyata di atas pohon tersebut mereka menemukan sesosok mayat seorang laki-laki yang memang banyak yang mengenal kalau dia adalah seorang yang sering mencuri di rumah warga tetapi sangat sulit ditangkap. Setelah beberapa lama diselidiki, ada seorang warga yang melihat bahwa sebelum bulan itu redup ada seseorang yang mengencinginya dan langsung mati. Tetapi warga yang melihat kejadian ini pada saat itu takut untuk melaporkan hal ia lihat, karena takut akan dibunuh oleh teman si pencuri yang mengencingi bulan tersebut. Setelah kejadian redupnya bulan tersebut keadaan desa Pejeng menjadi normal kembali, di mana siang dan malam tetap ada sebagaimana biasanya. Tetapi bulan yang jatuh dari langit tersebut masih ada di atas pohon besar, dan setelah sekian lama para warga berinisiatif mengupacarai bulan yang redup tersebut, karena diduga merupakan sebuah benda yang memiliki kekuatan magis. Setelah selesai diupacarai, bulan tersebut dibuatkan sebuah pelinggi. Setelah selesainya pelinggi, bulan tersebut langsung dipindahkan tetapi pada saat pemindahannya mengalami sebuah kesulitan, yaitu bulan yang ukurannya cukup besar itu sangat sulit dipindahkan dengan tenaga manusia. Sehingga masyarakat Pejeng meminta bantuan orang pintar untuk memberikan sebuah solusi, dan ia menyuruh menggunakan benang tridatu, benang tiga warna, hitam, merah putih, yang menurut kepercayaan orang Bali memiliki suatu kekuatan magis yang tinggi untuk memindahkannya. Hal yang disuruh orang pintar tersebut akhirnya dilaksanakan dan masyarakat membuat benang tridatu yang ukurannya panjang, dan langsung mengikatnya pada bulan tersebut dan langsung dipindahkan dengan mudah ke pelinggi yang dibuat. Kemudian atas kesepakatan masyarakat Pejeng dan petunjuk dari orang pintar, maka bulan yang telah diletakkan di pelinggi tersebut harus diupacarai dan disembak oleh masyarakat, karena merupakan anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Demikianlah cerita dari bulan yang ada di Pura Penataran Sasi yang ada di Pejeng yang sampai saat ini masih disakralkan dan diupacarai oleh masyarakat setempat. Tetapi setelah beberapa ahli kepurbakalaan melakukan suatu penelitian terhadap bulan tersebut, ternyata itulah bukanlah bulan yang dipercaya oleh masyarakat jatuh dari langit, melainkan sebuah nekara peninggalan dari zaman prasejarah yaitu pada zaman logam atau perunggu. Menurut para ahli nekara ini pada dulunya digunakan sebagai alat untuk mendatangkan hujan, genderan perang, serta sebagai tanda kebesaran sebuah kerajaan. Walaupun demikian cerita tentang bulan Pejeng ini masih tetap ada sampai sekarang dan masih ada masyarakat yang percaya bahwa benda yang ada di Pura Penataran Sasi tersebut adalah bulan yang memang jatuh dari langit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!